Halo teman-teman, kembali lagi di 726 Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakalan mereview bangunan-bangunan lagi nih Setelah sekian lama aku tuh buat drama terus ya teman-teman dari kemarin itu Drama ngawurit lah, drama cuci family lah Nah terakhir kali aku mereview itu, aku mereview dekorasi rumah Boya Dan sekarang aku mau balik lagi ke konten review nih teman-teman Jadi di video kali ini, aku bakalan mereview mini town atau kota kecil ya teman-teman Nah oke jadi langsung aja kita ke lokasi mini townnya teman-teman Kita bakalan naik sepeda aja, karena kita bakalan mengunjungi sebuah kota baru ya di Sakura ini Oh ya teman-teman, katanya Sakura itu mau update ya Tapi gak tau juga sih kapan, kabarnya sih update-nya itu akhir bulan ya teman-teman Waduh ditabrak mobil, itu akhir bulan ya tapi aku gak tau juga sih kapan Ya kita tunggu aja sih teman-teman ya kapan update-nya Nah sekarang kita sudah hampir sampai di depan kota barunya nih teman-teman Oke kita bakalan parkir di sebelah sini aja ya Karena nanti kita menjelajah kotanya itu, kita jalan kaki aja teman-teman Nah oke jadi aku buat kota barunya itu disini ya teman-teman Di halaman kosong deket Luxury Apartemen itu Dan disini itu ada jalannya kayak gini nih Nah sebelumnya aku tuh juga udah pernah buat kota Jepang ya teman-teman Desa-desa Jepang gitu Nah sekarang aku itu mau buat kota-kota kecil gitu loh ya kan Jadi habis desa langsung ke kota gitu Nah jadi ini dia nih teman-teman Ini adalah pertama kali kita masuk itu kita bakalan nemuin kayak gini nih Jadi kotanya tuh kecil aja, gak luas teman-teman Kecil aja Nah oke jadi sekarang langsung aja kita mulai review ya teman-teman Kita mulai review satu-satu Oke jadi pertama-tama itu di sebelah sini ada bangunan Nah ini ada kayak sebuah toko gitu Di depan sini juga ada bangunan ya teman-teman Nah tapi kita gak bisa masuk ya ini soalnya ini tuh kayak pake props gitu loh Jadi kita gak bisa masuk tengahnya gitu Ini aku pake meja Oke terus disini tuh ada tangga nih teman-teman Nah ini tuh tangganya buat kemana ya Jadi ini tuh tangganya itu kita bakalan naik ke zebra cross yang ada di atas sini loh teman-teman Nah kita bakalan nyebrang disini Kalau kita mau ke jembatan ini kita bisa naik lewat tangga tadi ya teman-teman Terus turunnya itu kita bisa lewat sini nih Nah kita bisa lewat sini Jadi sembarang sih kita mau naiknya lewat situ atau lewat sini Atau sebaliknya ya teman-teman Dan disini tuh di bawah jembatannya itu juga ada lampu tumbler gitu loh supaya lebih estetik gitu teman-teman Kalau kita lihat-lihat disini tuh bener-bener banyak toko ya Nah disini ada grocery Jadi kalau kalian gak tau grocery Grocery itu toko kelontong gitu loh teman-teman Toko kecil-kecilan gitu Nah disini tuh gak ada isinya ya Nih jadi kosong gini loh teman-teman Jadi mau banget ya Soalnya kan aku juga menghemat props Jadi kalau misalnya aku isi Nanti propsnya tuh gak cukup teman-teman Jadi mendingan gak usah aku isi deh Terus di depan sini itu Ini ada toko lagi Nah ini tuh kayak cafe gitu loh Dan kita juga bisa masuk ya teman-teman ke dalam kafenya Tapi disini tuh kosong gitu ya Tuh Jadi kayak gitu teman-teman Terus di sebelah sini itu Ini ada butik Ini butik baju Nah tapi pas kita buka pintunya itu disini langsung nemu dinding itu Terus di samping butik baju disini ada toko kosmetik Tuh jadi kayak gitu teman-teman Nah rumah-rumah disini itu Mereka punya dua lantai Atau tiga lantai gitu ya Kayak gini teman-teman contohnya Tuh ada dua lantai Sekarang kita sudah memasuki Bagian tengah dari kota kecil ini teman-teman Taraaa Wow mewah banget teman-teman Wih keren banget gak sih Ini tuh kayak kota gitu loh Kotanya tuh kota mini-mini gitu Nah jadi teman-teman Ini tuh aku juga terinspirasi dari taman bermain Yaitu namanya tuh Kid Zania ya Jadi Kid Zania itu Dia kayak gini tuh teman-teman bentuknya itu Tuh mungkin dari kalian ada yang pernah ke Kid Zania Atau ada yang belum tau apa itu Kid Zania Kalian bisa lihat-lihat sendiri ya di google Jadi disini tuh ada perempatannya ya teman-teman Nah ini ada perempatannya Terus ada garis-garis putih kayak gini juga Ini tuh ceritanya zebra cross gitu Dan di tengah sini ada lampu Terus ada petunjuk arahnya juga tuh teman-teman Tuh jadi kayak gitu Dan disini tuh juga banyak mobil ya Tuh disini ada mobil pemadam kebakaran Ada mobil-mobil yang lain Nah oke sekarang kita review yang sebelah sini dulu ya Jadi disebelah sini itu Ini ada restoran burger ya teman-teman Nah restoran burgernya itu simple aja sih Tuh jadi restorannya tuh kayak gini Ada chefnya Ada dapurnya juga Dan ada meja makannya juga teman-teman Nah terus disini tuh juga ada tangga Jadi ini tuh tangga buat ke lantai dua Tuh jadi ada tempat makan lagi ya Ada lantai dua itu Jadi kayak gini teman-teman Nah dari atas sini tuh kita bisa lihat pemandangan Kota kecil ini tuh Wow keren banget ya teman-teman Disamping toko burger itu Disini ada bangunan Nah ini bangunan kayak gitu Dan ada bangunan juga disebelah sini ya teman-teman Tuh jadi kayak gitu Disini juga ada bangunan Dan disini ada toko bunga Nah ini toko bunga barunya si mbak Karin nih Ini ada mbak Karin ya teman-teman Gak tau mbak Karin lagi ngapain kayak gini nih Dan banyak anak-anak muda juga ya disebelah sini tuh Nah biasanya teman-teman Di luar negeri itu kan kayak ada kayak gini ya Yang warna merah itu Yang untuk nganu air itu loh teman-teman Jadi aku kasih kayak gitu Nah terus di atas sini Itu ada TV teman-teman Jadi ini tuh kayak TV iklan gitu ya Yang biasanya ada di perempatan kota-kota gitu Ada TV Itu biasanya untuk naruh iklan sih Dan disebelah sini tuh Ini ada bioskop nih teman-teman Atau sinema Tuh jadi bioskopnya tuh kayak gini Jadi pas kita buka pintunya itu Gak ada apa-apa ya teman-teman Kosong Jadi cuma props aja Cuma cube Ini ada rumah Terus ada bangunan lagi di sebelah sini Bangunannya tuh tinggi-tinggi ya Terus di depan sinema itu Disini ada banyak orang jualan ya teman-teman Tapi disini tuh aku gak tau jualan apa ya Ya anggap aja ada makanannya gitu ya Tuh jadi aku tuh gak kasih makanannya teman-teman Soalnya propsnya tuh sudah habis Jadi aku gak bisa kasih apa-apa lagi deh Ini tuh semuanya sudah 320 ya teman-teman Jadi udah mentok gitu loh Di sebelah sini Ini ada tempat untuk telepon nih teman-teman Kalian tau gak sih yang kayak gini tuh Di luar negeri Itu banyak ya teman-teman kayak gini tuh Terutama di kota London ya Itu banyak banget kayak gini Dan disini ada sepeda-sepeda Ada yang ini tadi tuh Untuk anu air Terus ada gedung lagi tuh teman-teman Dan disebelah sini Ini ada Department Store Atau toko serba Gak ada Di bagian dalam Department Store-nya ini tuh Kosong ya teman-teman Soalnya propsnya tuh sudah habis ya teman-teman Jadi aku gak bisa ngasih apa-apa lagi deh Sayang banget ya Jadi kayak gini teman-teman Bentuk Department Store-nya itu Ada benderanya gitu Dan di bagian depan Department Store-nya itu Disini ada Taman air mancur nih teman-teman Wuuu Ada air mancurnya Ada tempat duduknya juga Jadi ini tuh bisa dijadikan tempat wisata juga ya teman-teman Dan ada pohon Ada bangunan-bangunan Ada outside light juga disebelah sini Tuh banyak banget teman-teman Ada yang lagi jadi model disebelah sini tuh Jadi kayak gitu aja sih teman-teman Mini Town-nya Atau kota kecilnya Dan sekarang aku bakal ngasih tau ke kalian Versi malam dari Mini Town ini Jadi ini dia versi malamnya Wuuu Terlihat lebih gelap ya teman-teman Soalnya kan malam ya Nah menurut kalian Lebih bagusan versi siang Atau versi malam nih teman-teman Komen di bawah ya Aku juga bakalan ngasih ID Mini Town ini ke kalian Jadi ini tuh nanti bisa kalian edit Dan bisa kalian save ya Jadi nanti bisa kalian ubah-ubah Apa gitu Ya pokoknya terserah kalian sih teman-teman Mau kalian tambahin apa Kalau misalnya kalian sudah berkunjung ke Mini Town ini Jangan lupa tag aku di Instagram ya teman-teman Namanya Kalian juga bisa langsung follow Instagram aku Lagi teman-teman Jadi mungkin segini aja Untuk review Mini Town kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thanks for watching And see you later Bye-bye 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 Teman-teman Kalau kalian sudah kunjungin bangunan-bangunan buatan aku Kalian jangan lupa untuk tag aku di Instagram ya Kalian juga bisa follow aku di Instagram Namanya At726 underscore Terima kasih banyak ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax